hmmm lagi timon suri yang segar semangat pagi kaners kembali lagi dengan saya samuel kan kita jumpa di channel this is god masak mudah gak bikin merlah wow segar sekali pagi hari ini dan penuh semangat dan jangan lupa yang berpuasa nanti kalau buka puasa kita buat menu yang ini ya hari ini kita akan membuat satu menu yang sangat segar nih kaners dan tentunya enak sekali yang akan kita buat adalah dari sebuah timun namanya timon suri kita akan membuat es timon suri kekinian tentunya enak dan selain enak bahan-bahannya juga sangat gampang kesepakannya kaners kalau mendapatkan resep-resep gampang dan bahan-bahannya juga gampang dari disisten secara rutin hadir di youtube anda kalau yang belum subscribe yuk silahkan subscribe dulu tekan notifikasinya ting boleh beri like jika suka dengan channel ini terima kasih yang sudah memberikan like selama ini boleh dibagikan juga nih channel ke rekan-rekan yang lain sudah memberi banyak manfaat di bawah juga sudah ada tips dan deskripsi resep saya sudah tulis disitu silahkan dipancar kalau ada komentar ataupun pertanyaan silahkan tinggalkan komentar pertanyaan di bawah karena kalau kita melihat disini nih bahan-bahannya cuma terdiri dari 5 bahan saja dan itu gampang apalagi kalau mau dijual pasti juga orang suka gampang soalnya bahannya yang pertama apa yang harus kita sediakan kita harus menyediakan timun surinya ini ini timun surinya ini sangat lunak ya di dalamnya nanti kita harus kupas terlebih dahulu nah seperti itu ya kita kupas dan setelah itu kita bersihkan di dalam biji-bijinya itu banyak yang lengket-lengket itu kita bersihkan dulu yes seperti itu dibersihkan sampai bersih dan setelah itu kita potong panjang dan dipotong kotak-kotak kecil yang berikutnya adalah biji selasih kita akan menyiapkan biji selasih ini biji selasih ini sebenarnya biji-biji keras ini dari biji kemangi atau basil seed dan untuk membuatnya saya cukup hanya 1 sendok biji selasih seperti itu saya tuang di mangkok terus setelah itu saya tuang 100 ml air panas nah begitu dituang dia agak mengembang-ngembang sedikit dan hasilnya seperti ini lucu bagus sekali kayak telur katak ya ini kayak begini nih next apalagi kita membutuhkan juga serutan dari kelapa muda ini yang akan menjadi lebih enak dan segar kalau lagi dikasih air kelapa mudanya hmm akan menjadi lebih harum dan enak sekali untuk berikutnya adalah kita memakai susu kental manis ini susu kental manisnya tergantung selera ya mau banyak boleh sedikit juga boleh dan ini akan memberikan tekstur warna yang creamy nantinya terakhir nih bahan yang kelima sirup marjan ini saya pakai sirup marjannya yang fruit punch supaya segar sekali ini campuran dari buah-buah mangga nanas dan juga jeruk ada juga strawberry enak sekali kalau gak ada gimana kalau gak ada boleh juga pakai koko pandan atau yang strawberry merah juga enak sekali nah itulah Gunners bahan-bahannya yang gampang sekali kita mau langsung saja yuk ke cara membuatnya check this out pertama tuang es batu secukupnya pada kedua gelas ini lalu tuang sirup marjan kurang lebih 5 sendok makan atau sesuai selera Anda beri biji selaseh di atasnya supaya ada tekstur gitu setelah itu tuang air putih secukupnya langkah selanjutnya masukkanlah potongan kelapa muda pada masing-masing gelas berikutnya masukkan juga potongan timun suri yang sudah kita potong kotak-kotak tuang susu kental manis di atasnya secara merata dan terakhir beri sedikit sirup marjan agar kelihatan berwarna merah di atasnya agak lebih cakep jadinya kesekarannya ini loh yang ditunggu-tunggu siapapun yang menunggu inilah gunners yang paling enak yang paling enak dari kita disiskan saat ini yaitu es suri atau timun suri yang kekinian yang tentunya warnanya saja lihat itu warna merah bercampur susu yang meler ke bawah cara membuatnya ini gampang seperti yang sudah dilihat tadi itu sebabnya kalau mau dapatkan resep-resep gampang lainnya dari disiskan secara rutin HD di YouTube Anda bagi yang belum subscribe yuk silahkan subscribe dulu tekan notifikasinya boleh beri like-nya jika suka dengan channel ini terima kasih yang sudah memberikan like terima kasih juga yang sudah subscribe boleh dibagikan juga ke rekan-rekan yang lain channel ini supaya memberi banyak manfaat bahkan bisa juga jadi di bisnis saya aduk aja dulu deh diaduk-aduk yang enggak suka dimon suri dimon suri itu enggak ada manisnya tapi ketika dicampur dengan ini semua enak banget lagi dimon suri yang segar dimon suri yang segar sekali apalagi sirupnya fruit punch itu benar-benar bikin segar banget siapa yang enggak suka enak-enak banget keners untuk menu buka puasa takcil es dimon suri kekinian silahkan dicoba di rumah aku lanjut lah yang ini ya aduk dulu gunners untuk mendapatkan resep-resep lainnya subscribe dan like video ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax